Forkopimda Kalimantan Barat melaksanakan telekonferensi video bersama Presiden Jokowi Dodo dalam giat vaksinasi serentak di seluruh Indonesia. Beberapa pesan disampaikan Presiden untuk penanganan COVID-19 serta varian baru Omikron. Presiden Jokowi meminta percepatan vaksinasi terus dikejar serta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pada kanan kita untuk seluruh Indonesia, yang pertama mempercepat vaksinasi, yang kedua tetap memati protokol kesehatan. Karena dua cara inilah yang bisa kita mencegah penularan COVID-19 ini. Itu yang diarahkan Bapak Presiden. Kita untuk Kalimantan Barat, alhamdulillah, yaitu vaksin pertama sudah mencapai 81 persen koma sekian, dan vaksin kedua sudah 56 persen. Booster untuk tempat-tempat keramaian, dan terapan prokes, terutama penggunaan masker. Terutama kota pun jalan, seperti apa? Sama, kita sekarang kita lihat. Masih terjadi kerumunan-kerumunan di baru kopi, di tempat-tempat keramaian ya, kegiatan. Nah, ini juga kita harapkan menggunakan masker. Dan isolasi ataupun tidak melaksanakan kegiatan apabila ada gejala. Dalam kesempatan tersebut, turut pula digelar vaksinasi untuk masyarakat umum serta lansia, mulai dari dosis pertama hingga ketiga. Salah seorang warga yang disuntik vaksin ketiga atau booster mengaku ingin disuntik penguat karena penting untuk mencegah penularan COVID-19, terutama varian baru Omikron, yang kasusnya tengah melonjak. Setelah vaksin yang tiga ini, saya yakin dengan jenis yang sekarang, saya pede, percaya diri, akan bisa kemana-mana, tapi tetap jangan lupa, prokes kita tetap harus dijaga, prokes kita, jangan lupa jaga jarak juga, mengintar dari kerumunan. Jadi biarpun kita sudah divaksin, tetap kita harus jaga, kita selubuh juga. Masyarakat juga diingatkan agar tidak ragu mengikuti vaksinasi di tempat yang telah disediakan pemerintah. Dori Spardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.